Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau temen di video kali ini mungkin di sini saya mau share aja buat temen-temen ya khususnya pengguna Poco F3 yang masih belum mendapatkan update ke Hyper OS ya di sini saya kebetulan sudah dapat Hyper OS ini saya dapat itu tidak dengan menggunakan update manual guys tapi di sini saya mendapatkan update itu secara otak atau otomatis ada notifikasi update di sini ya nah MIUI yang saya pakai sebelumnya sebelum update ke Hyper OS itu adalah MIUI Global Mi guys ya itu di versi 14.0.8 ya yang sebelumnya saya sudah perlihatkan pada saat informasi pertama kali update-nya Poco F3 gitu ya Nah Bang Bagaimana supaya kita bisa dapat update ya tapi tanpa dari otak bisa guys itu sudah saya bahas berkali-kali di channel ini juga guys ya jadi kita bisa update secara manual untuk Poco F3 nya ke Hyper OS itu bisa guys ya Nah teman-teman kalau misalkan nanti tuh di MIUI ya ini kan sudah di Hyper OS ya tampilannya seperti ini ataupun teman-teman ketika sekarang ini masih di MIUI teman-teman cek terus secara berkala itu di jam sore lah guys ya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore itu cek secara berkala langsung aja masuk ke sini kemudian cek aja cek pembaharuan terus cek pembaharuan terus nah biasanya dia itu akan muncul Nah kenapa di teman-teman disini kok hilang gitu ya itu biasanya limit server guys ya jadi untuk menyebarkan ke user itu dibatasi guys biasanya seperti itu ya karena ya unitnya itu kan banyak gitu ya hampir global apalagi yang global gitu ya Nah jadi disebarkannya itu secara bertahap gitu ya Nah kemudian kalau misalkan nanti teman-teman tetap nggak dapat dan ingin cepat dapat itu bisa dengan cara update manual Nah teman-teman nanti bisa langsung aja ke titik tiga disini Nah kalau misalkan teman-teman disini masih belum ada install paket secara manual teman-teman tetap aja disini nih nah nanti akan ada muncul seperti ini tambahan fitur pembaharuan hidup teman-teman nanti balik ke sini Nah nanti teman-teman disini bisa langsung saja pilih paket pembaharuan Nah download framework nya teman-teman bisa langsung saja menuju ke website ya Xiaomi nah ini teman-teman Xiaomi Frameware Updater.com ya bisa langsung menuju ke sini nanti saya sertakan di deskripsi juga untuk link download framework nya nah disini teman-teman bisa lihat ini tersedia nih ya Nah disini tersedia ada India ada Europe ada global ada Cina nah disini kalau misalkan teman-teman ingin yang global ini ada versi yang sama dengan yang saya pakai versi 1.0.2 ya Nah ini oke nah ini versi global tuh ya global Nah teman-teman nanti langsung download aja klik yang ini ya Nah nanti akan muncul seperti ini Nah kalau misalkan nanti teman-teman ya di website yang tadi Xiaomi Frameware Updater error ya teman-teman nanti bisa langsung saja masuk ke sini hyperosupdate.com guys nanti saya juga sertakan di deskripsi ya Nah teman-teman sesuaikan smartphone nya apa disini ada Redmi ada Xiaomi ada Poco nah disini ada Poco Poco F6 ya peridot berarti Poco F6 siap rilis dan memang mau rilis guys ya nanti di Indonesia juga resmi Poco F6 mantap ini guys ya Nah kemudian disini ada Poco X6 Pro kita coba kebawah lagi ya Poco F4 ada guys Poco F4 itu nanti dapat ya Nah nih Poco F4 dapat nih kalau kita coba klik Poco F4 ya teman-teman nanti dia akan mendapatkan versi 1.0.1 jadi ini versi awal banget untuk HyperOS nya teman-teman nanti bisa dipilih nih ada Indonesia Global ada Global teman-teman ini lengkap banget ya teman-teman nanti untuk Poco F4 itu bisa download lewat sini nih ya yang ingin update secara manual nih Poco F4 ya Indonesia coba lihat teman-teman ya Indonesia teman-teman bisa lihat aja nah ini kebawah teman-teman tuh tapi kalau di Indonesia dia sepertinya masih MIUI yang untuk Poco F4 nih ya kalau Global sepertinya udah ada nih HyperOS guys kita coba lihat ya oke Global kita coba lihat kebawah ya Global nah kalau Global udah ada nih HyperOS guys Poco F4 ya kalau misalkan teman-teman sudah rename ya Poco F4 itu jadi ke Global itu teman-teman bisa update secara manual dan dapat disini HyperOS versi awal 1.0.1 guys gitu ya nah kemudian kita balik lagi kita back aja kita lihat teman-teman nah disini ada Poco F3 ya ini baik lagi nih Poco F3 ya nah Xiaomi Poco F3 guys langsung aja kita klik ya nah disini kita coba lihat guys disini tuh sama juga ya di sini ada Cina Global India Indonesia Nah kalau di Indonesia kita coba lihat disini dia masih eh Indonesia udah dapet guys ini HyperOS tuh lihat cuman dia versinya 1.0.1 ya Indonesia jadi kalau Global itu 0.2 kalau Indonesia itu 1.0.1 gitu ya Nah teman-teman bisa nih yang masih versi MIUI Indonesia ya teman-teman bisa download versi ini ya Nah versi ini nanti tinggal di download aja nih recovery ini harusnya yang ini guys jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba update secara manual itu lewat lewat sini aja ya lewat HyperOS update ya jangan lewat Xiaomi hyper updater itu error mungkin sekarang sudah mau di non-aktifkan ternyata ya jadi nanti semuanya itu dipindah ya untuk Frameware Frameware itu dipindah ke HyperOS update ini cuy HyperOS update ini ya Nah kita coba lihat yang global oke yang global nih nah ini sudah ada coba lihat yang global apakah sudah bisa di download untuk recovery nya kita coba lihat oke sudah bisa guys ya Nah ini yang global bisa nih yang global bisa download yang recovery tapi ya cuman ya cukup besar ya untuk size-nya 3,7 giga ya 3,7 giga ya start download guys ya jadi kalau memang recovery itu gede guys ya Nah sayangnya disini tidak tersedia eh apa namanya untuk ininya ya file otanya nih temen-temen download tuh 3,7 5 gigabyte udah ya cukup ya Nah jadi kalau misalkan nanti temen-temen ingin update secara manual gitu ya untuk di versi global ini udah bisa download ya Frameware ininya recovery nya nah udah bisa download Frameware recovery nya jadi temen-temen nanti tinggal langsung install manual aja masuk ke lagi kesini kemudian ke titik tiga di sini nanti pilih paket pembaruan guys ya pilih paket pembaruan nanti tinggal nunggu aja prosesnya dan langsung update nanti nah kalau recovery mode yang tadi ini itu dari MIUI manapun bisa guys harusnya harusnya bisa itu bisa karena modelnya recovery tapi kalau misalkan file-nya OTA yang size-nya 1,6 giga itu nggak bisa jadi harus dari MIUI eh terakhir ya seperti yang saya pakai di sini di MIUI 14.0.8 baru itu bisa update dengan menggunakan jenis file-nya itu OTA ya nah Frameware nya OTA yang 1,6 giga oke seperti itu ya mudah-mudahan jelas nih guys jadi nanti temen-temen HP apapun di sini Xiaomi Redmi ataupun Poco bisa akses di Xiaomi Hyper OS ini ya update.com nanti saya sertakan di deskripsi guys ya oke jadi itu aja temen-temen ya untuk informasi kali ini bagi yang belum dapat update saya informasikan dulu ya takutnya penasaran kalian juga gitu sebelum di sini saya mau tes gaming guys nih saya mau tes gaming test performance ya di Poco F3 Oke saya sudah install beberapa aplikasi penguji ya di sini mungkin saya coba gunakan AnTuTu 3D Mark dan juga saya coba CPU throttling temen-temen ya nanti saya coba share kepada temen-temen dan game mungkin yang nanti saya akan coba tes PUBG ada car x-street ada Genshin Impact ya temen-temen ada juga Call Up Duty Warzone Oke itu temen-temen ya semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ini lagi saya coba charging pakai cooler guys oke oke